Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia musnahkan ratusan kilogram sabu puluhan ribu ekstasi dan yutilon sebagai barang bukti. Pemusnahan tersebut didapat dari 11 kasus yang berasal dari 23 tersangka pengedar narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan ratusan kilogram barang bukti narkotika di halaman BNNRI Cawang, Jakarta Timur. Barang haram tersebut didapat dari 11 kasus di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumsel, Jambi, dan Tasik Malaya. Sebanyak 139 kilogram sabu, 77 ribu butir ekstasi, dan 48 gram yutilon selama bulan Juni hingga September 2020. Dalam 11 kasus pengungkapan narkotika ini, BNN mengamankan 23 orang tersangka. Sebelum melakukan pemusnahan, BNN melakukan uji laboratorium terhadap kadar bahaya yang terkandung di dalam barang bukti narkotika tersebut. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil dari 11 kasus perderaaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNN pada bulan Juni sampai bulan September 2020. Dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini, BNN setidaknya berhasil menyelamatkan ratusan jiwa anak muda di Indonesia yang merupakan penerus bangsa. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews Melaporkan.